GEME NETO ANIME! OMASIROI! Anime Code Breakar Menceritakan seorang siswa bernama Sakura Koji Sakura yang melihat orang-orang dibakar hidup-hidup dan seorang anak SMA yang tidak terluka berdiri di tempat tersebut Sakura pun terkejut kalau orang itu adalah siswa pindahan bahkan dirinya satu kelas dengannya dia bernama Ogami Rei walaupun terlihat kalem dan menjadi idaman para wanita namun terdapat sosok berbahaya di balik wajah kalemnya cerita di awali dari Sakura yang melihat seseorang yang telah membakar manusia hidup-hidup dengan api berwarna biru akan tetapi disat Sakura menuju ke sana ternyata tidak ada bakas bukti pembakaran sebelumnya keesokan harinya Sakura mengawali sakulahnya dengan berlatih bila diri melawan anggota klub terlihat dirinya sangat ahli dalam bila diri karena dapat mengalahkan lawannya dengan mudah bahkan dirinya dikenal sebagai wanita idaman di sekolah tersebut namun dirinya masih terganggu dengan kejadian sebelumnya lalu disat masuk ke dalam kelas terdapat siswa pindahannya akan menjadi teman sekelas Sakura ia adalah Ogami Rei melihat sosok Ogami Sakura pun yakin kalau Ogami lah yang membakar manusia sebelumnya karena itulah Sakura langsung mengajaknya berbicara empat mata dan terjadinya kesalahpahaman kalau Sakura ingin menembak Ogami kemudian disat saling berbicara Sakura tidak dapat memastikan kebenaran kalau Ogami yang telah melakukan pembantian sebelumnya sehingga Ogami penuh semperli dari sana sedangkan para siswa yang menonton mengira kalau Ogami telah menolak perasaan Sakura setelah itu Sakura pun terus mengawasi pergerakan dari Ogami agar dapat mengungkapkan kebenaran esiden sebelumnya akan tetapi Sakura kehilangan jejak dari Ogami lalu disat berada di taman Sakura memberi makanan untuk anjing di sana dan kebetulan Ogami menemuinya di sana terlihat Ogami dengan sangat akrab dengan para hewan dengan sosok baiknya kemudian Sakura menjelaskan kalau pemilik anjing tersebut telah dibunuh oleh sekelompok orang yang bernama Jebalkon bahkan para polisi menutup mata atas kejahatan mereka Ogami pun menjelaskan kalau mereka dapat menghukum sendiri para penjahat tersebut ternyata Ogami memiliki prinsip mata dibeles mata dan kejahatan dibeles kejahatan kemudian keesokan harinya Sakura bertemu dengan kelompok Jebalkon sehingga terjadinya pertarungan di sana walaupun Sakura berhasil menahan mereka namun salah satu dari mereka menggunakan stun gun bisa Sakura hampir dilecehkan oleh mereka datang anjing sebelumnya menyelamatkannya akan tetapi dia jadi sakarat setelah dihajar oleh mereka untungnya datang Ogami dengan sangat kalam dan tetapan mata yang sangat badas tanpa basa-basi Ogami membakar mereka semua sampai jadi debu bahkan tidak disangka Ogami juga membakar Sakura kemudian keesokan harinya Sakura kembali sadar di kamarnya dan masih mengingat tentang kejadian sebelumnya bahkan disat Ogami yang ingin membakarnya hidup-hidup disat ingat tentang hal itu membuat Sakura jadi kena mental bahkan disat Ogami menyentuh bahwa teman dari Sakura membuat Sakura jadi panik kalau Ogami ingin membakarnya Ogami pun berniat mengancam Sakura kalau dirinya membocorkan identitasnya maka seluruh siswa di sana akan menjadi debu tanpa sisa tidak hanya itu Ogami pun selalu mengawasi Sakura di saat berada di sekolah sehingga membakar Sakura menjadi selalu waspada kemudian Sakura ingin berbicara dengan Ogami di saat pulang sekolah Sakura menjelaskan kalau perbuatan dari Ogami adalah salah namun Ogami tidak memperdulikannya karena dirinya cuma membersihkan sampah lalu Ogami mencoba membakar Sakura di tempat umum akan tetapi Sakura berhasil menghindarinya ternyata Ogami cuma ngasih sedikit kejutan kepada Sakura padahal kenyataannya Sakura adalah manusia langka yang tidak dapat dibakar olehnya setelah itu Ogami menjelaskan kalau tugasnya adalah membunuh sampah masyarakat yang dikenal sebagai kode berkar yang merupakan seorang hakim dari orang yang kebal hukum lebih tepatnya kalau polisi tidak dapat menghukum suatu kelompok maka kode berkarnya akan turun ke lapangan untuk membereskan mereka kemudian Ogami memberi ancaman kepada Sakura jika saja dia membocorkan kasihan milik Ogami sedangkan di seseorang ada seseorang yang telah membunuh orang seenaknya dia bernama Hitomi lalu datang seseorang berambut merah yang ingin melawan Hitomi yaitu Tempoin Yuki yang dimana Yuki merupakan seorang kode berkar akan tetapi ada seorang pengguna kekuatan es yaitu Yuki yang melindungi Hitomi sehingga mereka berhasil kabur dari Yuki kemudian diperlihatkan kalau Ogami bersama Sakura saling mengawasi satu sama lain sehingga membuat mereka jadi selalu bersama-sama dan terlihat seperti sepasang kekasih selanjutnya mereka bertemu dengan pujiwara nenek yang menyukai boba milik Sakura bahkan Ogami juga sependapat dengan pujiwara alasnya pujiwara menunjukkan rahasianya kepada mereka namun hal itu membuat Ogami jadi teringat dengan seseorang dan ingin membakarnya untungnya Ogami melepaskannya dengan aman setelah pulang sakolah Ogami menunjukkan anak dari anjing sebelumnya kepada Sakura Sakura pun menjadi sedih dan berjanji akan melindunginya sebagai gantinya setelah itu Sakura menamani Ogami di saat dirinya menjalankan tugas yaitu membersihkan Yakuja sampai menjadi debu yang dimana mereka menjual sebuah obat terlarang dan melakukan penculikan terhadap suatu keluarga bahkan beberapa polisi melindungi mereka bisa dipastikan mereka semua menjual sampah sehingga mereka semua langsung dilenyapkan oleh Ogami dengan santui sedangkan Sakura cuma menonton pertunjukan pembantaian tersebut setelah itu Sakura ingin mengembalikan kehangatan hati milik Ogami namun Ogami tidak memperdulikannya lalu Ogami membuat Sakura menjadi pingsan dan meminta seseorang untuk membawa Sakura ke rumahnya sedangkan Ogami ingin membantai penjahat yang masih tersisa ternyata dia adalah kapal polisi yang bekerja sama dengan Hitomi di saat Ogami ingin menjadikannya sebagai debu datang kode berkar yang lain yaitu puji waratoki yang melenyapkan penjahat tersebut selanjutnya Sakura kembali sadar di depan rumahnya setelah pingsan sebelumnya mengetahui sudah dua kali Sakura tiba-tiba pingsan di depan rumah orang tuanya pun mencoba menanyakan masalah yang dialami oleh Sakura namun Sakura tetap menyembunyikannya kemudian di saat ingin berangkat sekolah terdapat Toki yang sudah menunggu dirinya di sana Toki menjelaskan kalau dirinya berteman baik dengan Ogami karena itulah Sakura ingin mengetahui tentang Ogami dari Toki namun Toki malah mencoba untuk merabah-rabahnya di sana untungnya datang Ogami menghentikannya ternyata mereka sangat akrab karena sering berkelahi satu sama lain di saat di tengah-tengah pertarungan Sakura dengan mudah menghentikan mereka berdua dengan kekuatan fisiknya sehingga mereka pun berpisah di sana untuk menuju ke sekolah mereka masing-masing akan tetapi Toki malah mampir ke sekolah mereka tujuan kedatangan Toki cuma memantau keadaan sekolah lalu Toki menjelaskan kalau setiap kode mereka memiliki tujuan mereka masing-masing contohnya Toki yang melindungi kakaknya yaitu Pujiwara dari bahaya walaupun Pujiwara tidak mengetahui kalau dirinya mempunyai adik laki-laki selanjutnya Ogami bersama Toki akan menjalankan tugasnya bahkan Sakura ikut bersama mereka untuk mengawasi Ogami lalu diperlihatkan kekuatan Toki yang mampu manipulasi magnet berkata hal itu mereka dengan mudah menyusup ke sana dan mematikan alarm keamanan akan tetapi terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuatan super juga ternyata kekuatan mereka masih terbatas dengan alat karena itulah mereka langsung kabur setelah kekuatan mereka habis selanjutnya mereka melanjutkan menyusup ke tempat tersebut terlihat banyak sekali anak kecil yang memiliki kemampuan khusus dirawat di sana sedangkan anak kecil yang tidak berguna dibedah dan beberapa organ tubuhnya dijual lalu terungkap pemilik tempat itu yaitu Tabata Shigeru dan dia telah melakukan perdagangan organ tubuh kemudian muncul lagi dua badut sebelumnya di hadapan mereka namun Ogami bersama Toki dapat memojokkan mereka dengan mudah ternyata kekuatan badut itu berasal dari seorang anak kecil di belakang mereka para anak itu meminta mereka agar membunuh para badut tersebut sedangkan anak kecil itu berterima kasih kepada Toki bersama Ogami karena telah membalaskan dendam mereka sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang kemudian terungkap kalau tujun Tabata adalah mencari organ yang cocok untuk menyembuhkan anaknya namun kejahatannya yang telah seenaknya mengambil organ tubuh anak yang lain tidak dapat diampuni ala hasil Ogami pun membakarnya tepat di hadapan anaknya melihat hal itu anak Tabata yang bernama Chisa jadi membanjir Ogami sedangkan Ogami melakukan hal itu supaya Chisa menjadi lebih kuat dan dapat bertahan hidup dengan niat membalaskan dendam kepadanya besokan harinya di saat Ogami bersama Sakura sedang jalan-jalan mereka bertemu dengan kodabarkar bernama Rui walaupun terlihat seperti laki-laki tapi sebenarnya dia adalah wanita tomboy Rui menyampaikan pesan dari atasan kalau Ogami harus melindungi Sakura dan Ogami tidak boleh menolak perintah tersebut lalu Rui menyarankan Ogami untuk berlibur sementara karena dirinya terlalu banyak bekerja lembur yang dapat membuatnya akan memasuki modal loss kemudian teman sekelas Ogami bersama Sakura menyambutkan kedatangan Ogami sebagai siswa pindahan mereka melakukan hal itu agar hubungan pertemanan mereka menjadi lebih dekat bahkan Ogami pun merasa senang dan akan terus mengingat nama mereka akan tetapi di sisa lain Hitomi merancanakan hal jahat yang dimana dirinya telah menyiapkan boneka manusia untuk dikandalikan sehingga para boneka itu menyerang Sakura mereka melihat hal itu Ogami pun langsung menghadang boneka tersebut namun Ogami terlihat kehabisan tenaga akan tetapi dirinya tetap bangkit untuk melindungi teman sekelasnya yang masih ada di sana di saat Ogami sudah mencapai batasnya datang Yuki membantunya di sana tidak hanya itu seorang kode berekat yang bernama Heiki juga ikut membantu mereka sehingga pasukan boneka berhasil dimusnahkan lalu Heiki menjelaskan kalau Ogami sedang berada di modelos bahkan di sisi lain Toki berada dalam modelos juga dan membuat tubuhnya menjadi kecil ternyata modelos akan terjadi jika kode berekat terlalu menggunakan kekuatannya bahkan modelos mereka berbeda-beda satu sama lain lalu Sakura menyelankan mereka untuk berlindung di rumahnya ternyata rumah Sakura merupakan salah satu Yakuja terkuat di Jepang sehingga mereka dapat aman di sana tidak hanya itu ternyata Tuki juga berada di sana dan tubuhnya menjadi kecil karena sudah berada di dalam modelos setelah itu keluarga Sakura menyambut mereka dengan berpesta makan makanan lalu mereka memastikan kalau dalam dari penyerangan sebelumnya adalah Hitomi yang merupakan mantan seorang kode berekat kemudian keesokan harinya Ogami pun kembali sadar dan kekuatannya pun sudah pulih kembali tidak hanya itu Rui diminta untuk segera menuju ke tempat Sakura kemungkinan akan terjadi pertempuran di sana ternyata Hitomi telah berada di sana dan berniat untuk membawa Sakura akan tetapi para kode berekat mencoba menghadapinya namun kekuatan Hitomi lebih OP dari mereka lalu Hitomi menyerang mereka dengan listrik yang sangat kuat namun Sakura dapat menahannya sendirian ternyata sarangan dari kode berekat tidak pampan kepada Sakura karena itulah membuat Hitomi merasa tertarik dengan Sakura akan tetapi dia memutuskan untuk mendor sementara karena tugasnya sebagai pengalih perhatian sudah selesai yang dimana tujuan Hitomi adalah mencolik perdana menteri sehingga untuk sekarang mereka sudah kalah telak setelah pertempuran tersebut membuat Yuki berada dalam mode loss sehingga dirinya menjadi kucing untuk sementara lalu mereka mempersiapkan rencana selanjutnya untuk menghadapi Hitomi terlihat mereka masih belum siap untuk melawan Hitomi karena sebelumnya Hitomi adalah sosok yang mereka hormati bahkan berteman dekat dengan Ogami kemudian terungkap kalau Sakura adalah anak adopsi yang dimana Sakura tiba-tiba berada di depan gerbang rumah dalam keadaan terluka karena merasa kasihan mereka pun merawatnya sampai sekarang dan menjadikannya sebagai anak angkat sehingga mereka meminta Ogami untuk melindungi Sakura dari bahaya setelah beristirahat seharianan penuh mereka pun bersiap untuk mencari kabar dan Hitomi akan tetapi di saat mereka saling berpencar ternyata Hiki menghenati mereka dan menyerang Wui di sana kemudian Hiki membawa Sakura ke suatu tempat dengan alasan Ogami ingin menemuinya sehingga Sakura termakan umpan dan menjadi sandra milik Hitomi Hiki melakukan hal itu agar dirinya dapat bergabung dengan kelompok Hitomi selanjutnya Hitomi menahan Sakura bersama padana menteri sedangkan seorang asisten dari Ogami yaitu Kanda mendapatkan email lokasi kabar dan Hitomi mengetahui hal itu dia pun segera memberitahu Ogami juga setelah Hitomi melihat kabar dan Kanda di sana Hitomi meminta Heike untuk menangkap Kanda sedangkan Yuki bersama Ogami juga menuju ke tempat tersebut setelah mengetahui kalau Heike menghenati mereka lalu Yuki meminta Ogami untuk menuju ke atas terlebih dulu sedangkan dirinya akan melawan Heike di saat tiba di sana ternyata Kanda telah dikandalikan oleh Hitomi yang dimana jika Ogami mendekat maka Kanda akan menembak kapalannya sendiri namun jika menjauh dia akan terus menembak Ogami sehingga Ogami memutuskan untuk membakar pistol tersebut dengan cepat untungnya Sakura yang terlepas dari ikatannya langsung menyentuh Kanda berkat hal itu Kanda jadi terlindungi oleh kekuatan pelindung milik Sakura kemudian Hitomi menjelaskan kalau dia ingin membelaskan dendam para Kodabarkar terdahulu karena kabar dan Kodabarkar tidak dianggap oleh masyarakat alhasil Hitomi membeka kacauan di tempat umum sebagai belas dendam setelah itu datang Yukina menemui mereka di saat ingin pergi dari sana Yukina mengatakan kalau di bangunan tersebut terdapat sebuah bom alas setempat itu menjadi hancur selanjutnya diperlihatkan masa lalu Hitomi di saat masih muda yaitu awal mula dirinya menjadi Kodabarkar walaupun awalnya berjalan dengan lancar namun pada akhirnya Hitomi kehilangan banyak rekan di saat menjalankan tugas yang dimana Hitomi melawan musuhnya sangat kuat walaupun berhasil mengalahkannya namun ternyata dia berhasil kabur hidup-hidup setelah menjadi koden M1 Hitomi bertekad untuk tidak akan memberi rekannya tewas lagi terlihat Hitomi memiliki tujuan untuk melindungi orang lemah yang tidak dilindungi oleh hukum dan menjaga senyuman anak kecil agar terhindar dari kejahatan karena itulah mereka semua jadi menghormati Hitomi kemudian muncul musuh yang telah membantai rekan Hitomi sebelumnya sehingga Hitomi pun berniat untuk mengalahkannya di merekannya yang telah gugur untungnya Hitomi sudah berhasil menguasai kekuatannya dengan penuh alas dirinya dapat mengalahkannya dengan mudah setelah semua itu Hitomi mendapatkan informasi tentang kode N yang dimana jika kode beriker selalu menggunakan kekuatannya dan tidak bisa mengalami loss maka kemungkinan kekuatan mereka akan dapat skandeli mengetahui kalau pimpinan mereka menyembunyikan fakta tersebut membuat Hitomi menjadi sangat kesal namun Hitomi ingin mencari cara agar kode beriker bisa hidup dengan damai tanpa harus menggunakan kekuatan mereka karena Perdana Menteri menolak keinginan dari Hitomi alasnya Hitomi menggunakan kekerasan untuk memenjutkan impiannya selanjutnya Hitomi menahan Perdana Menteri bersama Sakura di Sky Tower tidak hanya itu dalam waktu satu jam Perdana Menteri akan tewas beserta akan terjadinya ledakan di seluruh wilayah Jepang bahkan beberapa bom sudah meledak dan mengenai para penduduk yang tidak bersalah kemudian Yuki menggunakan kekuatan gelombang untuk menemukan lokasi bom agar bisa mengurangi jumlah korban tidak hanya itu terdapat seseorang yang memberikan informasi lokasi dari Hitomi sehingga mereka bergegas menuju ke sana sedangkan Ogami sudah sampai di tempat tersebut Ogami menyalurkan kekuatan apinya ke dalam katana untuk melawan Hitomi namun listrik Hitomi menyarangnya dari segala arah sehingga kekuatan apinya tidak dapat menahan listrik tersebut kemudian diperlihatkan Toki melawan Heike dengan sangat nengit di lantai bawah sedangkan diseselen para Yakuja berserta ke polisian mencoba untuk menjauhkan penduduk dari letak bom bahkan Rui masih hidup dengan hadang Yuki na di tempat asrama selanjutnya diperlihatkan para Yakuja menemukan lokasi tempat kandali bom ternyata terdapat dua anak kecil berkekuatan khusus menjaganya sehingga mereka kesulitan untuk menghentikan bom tersebut lalu di saat waktu sudah habis ternyata bom itu tidak meledak sama sekali karena mobil pengendali sudah dihancurkan oleh Yuki tidak hanya itu Heike cuma pura-pura menyederakan Hitomi sedangkan diseselain Yuki na memutuskan untuk kabur karena rencana mereka telah digagalkan diseselain Toki menyelamatkan Perdana Menteri walaupun dirinya memiliki rasa ingin membunuhnya segera namun dia teringat dengan puji warah yang memerlukan sosok ayah yaitu Perdana Menteri alasai Toki tidak punya pilihan selain menyelamatkannya akan tetapi walaupun begitu Hitomi berniat menggunakan kekuatan listriknya untuk memicu seluruh bom tersebut untungnya datang Rui menyelimuti tempat itu dengan kegelapan sehingga Yuki Heike bersama Rui melawan Hitomi disana kemudian Ogami melepaskan cincin meleknya untuk melawan Hitomi ternyata kekuatan Ogami melabihi kekuatan dari Hitomi bahkan bulan listrik itu dengan mudah dihentikan alasila Ogami berhasil mengalahkan Hitomi dengan kekuatan penuh isat Hitomi menjadi sekarat karena telah terkena kode N dia meminta mereka untuk hidup dengan damai dia menyarankan untuk tidak terlalu berlebihan menggunakan kekuatan agar tidak terkena kode N akan tetapi datang pada nama Menteri yang malah menghina Hitomi berserta kode Berker alasila Hitomi berniat membunuhnya dengan tangannya sendiri untungnya mereka semua dapat menghentikannya karena mereka tidak ingin melihat Hitomi menjadi penjahat bahkan ingin Hitomi beristirahat dengan tenang tanpa harus membunuh seseorang lagi setelah itu dirinya pun tewas di hadapan mereka kemudian diperlihatkan kalau Heike sudah merancanakan hal tersebut dan mematuhi perintah atasan untuk melepaskan kekuatan sejati Ogami namun ternyata Hitomi berhasil meletakkan listrik di saat-saat terakhir mengetahui hal itu Heike pun merasa senang karena dirinya juga membenci para petinggi namun tidak dapat melawan secara langsung setelah semua itu mereka pun kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing bahkan mereka berpisah dengan Sakura sedangkan Ogami juga meninggalkan Sakura dan menjalankan tugasnya di tempat lain dan berakhirlah alur cerita anime kode breaker sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini buat teman-teman mungkin itu saja terima kasih banget semua yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati